Di tengah-tengah aktivitas mencari penghasilan, tenaga kerja atau TKI Indonesia di Taiwan berlatih membuat kerajinan dari tanah liat. Seperti apa hasil karya mereka? Berikut video kiriman Richard Yanato dari Taiwan untuk Net Citizen Journalist. Boneka-boneka cantik ini terbuat dari bahan tanah liat atau clay. Ini adalah buah karya para tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Mereka dilatih oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDEI, Taipei, bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Taiwan. Pelatihan kerajinan clay ini digelar secara berkala di kota Taichung, Taiwan. Dengan terampil, para TKI berlatih membentuk tanah liat menjadi karya kerajinan yang tidak kalah menarik. Di antaranya ada replika panda, doraemon, bunga, aneka binatang, serta beragam bentuk lainnya. Pelatihan ini bagi saya cukup istimewa karena selain kita nantinya bisa membawa manfaat untuk menggali keterampilan kita yang mana nantinya berharap nantinya itu bisa kita pergunakan untuk mengisi waktu apabila kita masih tidak punya pekerjaan. KDEI Taipei sebagai penyelenggara berharap dengan menguasai keterampilan ini, para TKI dapat belajar membuka usaha setelah kembali ke Indonesia. Salah satu adalah untuk menambah pengalaman, menambah keterampilan dari tanah kerja kita yang saat ini bekerja di Taiwan. Boneka dari tanah liat merupakan salah satu kerajinan khas Taiwan serta daratan Tiongkok lainnya, karena seni tradisional Tiongkok ini sudah berusia lebih dari tiga abad. Bagi Anda yang punya video menarik lainnya, jangan ragu kirim dan kunjungi website kami di netcj.co.id. Betul sekali karena video yang paling menarik akan ditayangkan di net dan juga ada honorarium bagi Anda pengirimnya. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami at net underscore cj.